Untuk mewujudkan lalu lintas yang lebih tertib di Ibu Kota, pemerintah DKI Jakarta segera menyiapkan truk untuk mengangkut sepeda motor yang parkir sembarangan. Setiap truk nantinya dapat mengangkut 30 hingga 40 sepeda motor. Rencana penertiban lalu lintas Ibu Kota itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Saat ini menurut AHOK, Pemprov DKI Jakarta sudah membeli 5 unit truk untuk penertiban. Sasaran kebijakan ini adalah sepeda motor yang parkir sembarangan atau di lokasi-lokasi parkir liar. Selain mengerahkan truk, AHOK juga menerapkan denda Rp250.000 bagi para pemilik sepeda motor yang terjaring. Sebelum menerapkan kebijakan ini tahun depan, Gubernur DKI Jakarta meminta masyarakat tidak parkir sembarangan dan tetap tertib berlalu lintas. Tunggu truk yang baru kita datang kita akan angkutin kayak showroom. Satu truk bawah 30 hingga 40.